Jangan gampang mundur Yakin deh, selama kita terus maju Selama kita terus melangkah Kita pasti akan sampai ke tujuan Kalau kita berhenti, bahkan kita berbalik Tara, gak mau lagi kita berusaha Deketin Allah, mau sampai kapan Kita ada di kehidupan yang begini Silahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam Lindungan Allah SWT Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi Pengalaman solawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe Disubscribe dulu, biar aku makin semangat lagi Bikin videonya Dan buat teman-teman yang punya testimoni solawat Silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565 Yang belum beli buku ini Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap solawat Ini ada di Gramedia Harganya Rp 55.000 Teman-teman bisa langsung diterima ke Gramedia Atau teman-teman bisa beli ke admin Nomornya 0812 9875 7860 Nah langsung aja akan aku bacain Testimoninya ya Ini dari Mbak Zelda di Makassar Assalamualaikum Mbak Melisa Waalaikumsalam Maaf ya, tengah malam begini aku chat WA Karena tiba-tiba aja mau kasih Mau kirim testimoni solawatku sama Mbak Semoga Mbak berkenan baca ya Assalamualaikum Hai Mbak, salam kenal ya Apa kabar? Kenalin aku Zelda dari Makassar Aku mau kasih testimoni solawat Yang sudah aku lakukan selama kurang lebih 6 bulan ini Tapi aku gak testi tentang Aku udah lunas bayar utang ya Aku masih belum di titik itu Sampai detik ini Masih berusaha mencicil sedikit demi sedikit Aku pertama kali liat Mbak di TikTok Cuma aku gak ada akun TikTok Jadi pertama kali aku liat dari akun anakku Jujur Mbak, karena itu akhirnya aku bikin akun TikTok Jadi gara-gara aku ya bikin akun di TikTok ya Satu ucapan yang selalu aku ingat Bisa gak solawat tapi gak solat Mbak bilang solawat aja terus Nanti juga berubah sendiri kok Pasti lama-lama akan solat Dan itu yang aku rasain sampai sekarang Alhamdulillah sejak sering solawat Awalnya aku cuma solawat Jibril Karena lebih gampang aku pikir saat itu Aku jadi gak pernah ninggalin solat lagi Walau awal-awal masih menunda-nunda Sekarang sudah di awal waktu Alhamdulillah 6 bulan yang lalu dan sampai sekarang ini Alhamdulillah aku dapat ujian dari Allah Tiba-tiba semua usahaku koleks Bangkrutlah Padahal banyak cicilan dan hutang di bank Yang gak sedikit Aku jadi buronan temen-temenku Karena aku gak sanggup lagi bayar semua arisan dan cicilanku Sampai pernah diviralkan di Facebook Aku jadi down dan malu Aku tinggal di kampung yang kecil Jadi kalau ada masalah sekecil apapun Pasti sekampung tahu Jadi aku sembunyi mbak Aku pergi dari rumah Aku tinggalkan suami dan anak-anakku Karena pengen hidup tenang Kalau mbak tanya kenapa gak dihadapi saja Saya sudah hadapi mbak semua orang-orang dan lembaga yang saya hutangi Oke kalau bank atau listing atau kooperasi masih bisa ngerti Dan aku diberi kelonggaran utang Untuk bayar bunganya saja Pokoknya nanti kalau ada uang Kurang lebih kalau di total itu sekitar 70 jutaan Tapi kalau perorangan Gak ada yang mau mengerti mbak Semuanya maksa harus ada Padahal gak ada sama sekali pemasukan Pak suami juga sudah lama gak kerja Hanya usaha ini Usaha ini aja Yang kami lakukan berdua Oh iya usahaku dulu itu online shop ya mbak Pas masa sembunyi itulah Aku lihat video-video motivasi salawat mbak di tiktok Jadi aku termotivasi Jadi aku termotivasi mbak Jujur aku jarang sholat dulu Padahal suami dan anak-anakku rajin sholat Anakku juga ada yang di pesantren Semakin rajin lihat tiktok dan IG Sama youtube mbak Aku jadi tambah semangat Untuk terus sholat Dari yang dulunya cuma sholat jibril Sekarang sudah bisa sholat munjiat Walaupun sanggupnya cuma sampai 100 kali 100 kali saja sehari Kadang lebih sih Kalau sholat jibril aku pasti di atas 7 ribu kali sehari Aku memang belum di titik bisa bayar semua Bisa bayar lunas hutang Dan cicilanku ada kayak testi-testi salawat yang lainnya di youtube Aku masih di tahap mencicil Walaupun posisi aku sekarang masih sembunyi Dengan menggunakan identitas palsu Yang mencicil suamiku mbak Aku cuma sholat, zikir, dan sholat terus Dari jatah Ute-ute itu apa ya Dari jauh untuk kemudahan riski suamiku Dan yang pasti mbak Berkat amalan sholat ini Aku lebih rajin sholat Di awal waktu Beserta sholat-sholat sunahnya Dan kata suamiku Aku juga lebih sabar dan bisa Bias dari biasanya Karena aku tipe orang yang emosian Makasih ya mbak Berkat konten-konten yang mbak buat Tentang sholat, sedekah subuh Ataupun tentang arti bersyukur Sudah membuat ibadahku berubah lebih baik Dan semoga dengan seiringnya waktu Semua hutang-hutangku bisa selesai dilunasi Dan aku bisa kembali lagi di kampungku Kumpul sama suami dan anak-anakku Amin Maaf ya mbak kalau terlalu panjang Saya habis sholat hajat Entah kenapa tiba-tiba Saya saja ada niatan untuk bikin testimoni Maaf mbak mengganggu tengah malam Saya ngetik ini dengan air mata yang tiada henti Doakan aku juga ya mbak Untuk selalu istiqomah Masya Allah ya teman-teman Itu tadi testimoni dari Mbak Zelda di Makassar Kita doakan semoga Utang-utangnya Mbak Zelda segera lunas Dan bisa berkumpul kembali sama keluarganya ya mbak ya Amin Terusin aja mbak Sholawat Sholawatan Terus aku seneng sih Jadi gini memang banyak Gak semua orang Sholat ya teman-teman ya Memang pada kenyataannya seperti itu ya Ada yang sholatnya bolong-bolong Ada yang sholatnya Bahkan gak sholat Ada juga yang sholat Tapi sholatnya tuh udah di akhir waktu Banyak yang seperti itu Tapi alhamdulillah Makanya aku so bilang ke teman-teman Aku ingat kok Sering banyak banget yang nanya sama aku Mbak kalau gak sholat Boleh gak sholawat Boleh siapa bilang Jadi kalau kita nunggu Harus jadi orang yang rajin sholat Baru kita sholawatan Mau sampai kapan Ya Bukan berarti sholat gak sholat itu Bener ya Ya enggak ya Enggak sholat itu salah Kewajiban kita tuh sholat Kita gak sholat Wah celaka Udah kita Sumber masalah kita tuh dari sholat Kalau kita sholat gak sholat Itu tuh Satu persatu masalah berdatangan teman-teman Dari yang mungkin utangnya Sekecil Makin bertambah hari Makin bertambah umur Makin bertambah tahun Waktunya terus bertambah Ya utangnya akhirnya terus bertambah Karena tadi Dari bank sholatnya dulu Sholatnya udah gak bener Jadi masalahnya tuh Ya dimulai dari masalah utang Dan masalah-masalah yang lainnya Makanya Teman-teman Jangan sampai ninggalin sholat Sholat teman-teman Ya Tapi kalau buat yang memang berat Banget sholat ya Tapi pengen Cuman berat Untuk melangkahnya Susah banget Udah Baca sholat nih Sholat aja dulu Pasti juga banyak yang Sholat Enggak Tapi dia kalau sholat Gampang banget Karena memang sholat kan gampang ya Cuma ucap Apalagi sholat jibril Sallallahu ala muhammad 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 Sambil masak Sambil ngapain Gapapa terus aja baca Sallallahu ala muhammad Kalau ditanya Dapet gak pahalanya Kalau misalnya baca sholat Tapi kita gak sholat Ya dapet Tapi Ya rugi Gitu loh Jadi gini Kita sholawat Dapet di pahala Tapi kita gak sholat Hilang lagi pahala kita Kepotong sama kita gak sholat Ya kan Jangan sampai kayak gitu Jadi kalau bisa sholat Tapi kebalik lagi Ini aku jadi muter-muter nih Balik lagi Yang gak sholat Yang sampai Gak mau sholawat Udah sholawat aja dulu Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Walaupun teman-teman Gak berhijab nih Memang gak pake hijab gitu ya Keluar-keluar Memang masih pake Baju yang gak berhijab Gak apa-apa Baca sholawat aja terus Gak usah dengerin Ngomongin orang Atau mungkin mereka Mungkin gak ngomongin Kitanya aja nih Yang kepedean Kayaknya merasa diomongin orang Pake tasmi Gak apa-apa Udah baca aja sholawat Bebas Ya nanti dengan sendirinya Teman-teman ya Pasti Berubah Pengen sholat Jadi pengen baca Qur'an Jadi pengen Pake hijab Bahkan banyak loh Yang dari mulai bersolawat Akhirnya pada berhijab Banyak banget tuh Jadi terusin aja Terus ayo Baca sholawat Sholallah ala muhammad Dih gampang aja deh Sholallah ala muhammad Sholallah ala muhammad Sholallah ala muhammad Terus mau tidur sholawat Tiba-tiba Kaki kita udah gak berat lagi nih Buat ngelangkah Buat sholat Insyaallah Buktinya udah ada ya Mbak Zelda akhirnya mulai rajin sholat Alhamdulillah Dan kita doakan Mudah-mudahan utangnya segera lunas ya mbak Terus aja semangat ibadah Jangan ngejar hasil Jangan ngejar-ngejar Allah Jangan maksa Allah Buat buru-buru ngabulin doa kita Kita terus introveksi diri Kita udah pantas belum sih Kita jangan merasa Udah ngelakuin banyak hal Udah ibadah banyak Padahal mah ibadah juga Buat diri kita sendiri Kita gak ibadah juga Allah gak rugi Jadi kita jangan kepedean Udah sholawatan Udah sholat Tepat waktu Kita merasa Allah harus ninggal berindu aku Mana nih Allah Aku kan udah sholat Aku kan udah baca sholawat Aku udah ngaji Aku udah sedekah Nah kamu gak ngelakuin itu semua juga Allah gak rugi Itu semua kamu lakukan Susah payah Untuk dirimu sendiri Untuk kita sendiri Jadi banyak-banyak juga Intervensi diri Oke lanjut aku akan bacain Testimoni satu lagi Ini sedikit aja Dari Mbak Ani di Tenggarong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Ani dari Tenggarong Mbak Mau berbagi Testimoni Saya punya masalah dengan hutang riba Mbak Mel Yang sangat banyak Bingung bagaimana cara untuk membayar Karena saya tidak bekerja Hanya suami yang bekerja Karena gaji yang Gaji sangat menipis Tidak cukup untuk membayar hutang Untuk membayar hutang Akhirnya hutang saya makin umpuk Tapi setelah saya ketemu TikToknya Mbak Mel Saya langsung cari-cari Youtubenya Mbak Mel Saya juga sering nonton Dan coba ngamalin sholawat Jujur Mbak Saya sempat terpuruk dan pasrah Tapi saya coba terus Dan paksa sholawat Jadi ini nulisnya sholat Padahal maksudnya sholawat ya teman-teman Saya dapat keajaiban itu Mbak Padahal saya sholawatnya bulan awal Januari Tapi rejeki ada aja yang datang Di saat mesin cuci rusak Gak lama suami saya dapet surprise dari perusahaan Dan anak-anak saya ada aja Dapet uang Mbak Padahal sebelumnya Orang-orang itu gak pernah ngasih uang sama anak saya Dan yang gak nyangka akhir-akhir ini Suami saya tiba-tiba dapet bonus tahunan dari perusahaan Padahal tahun-tahun sebelumnya gak pernah ada bonus Mbak Jadi saya bisa nyicil utang-utang saya sedikit demi sedikit Sungguh Allah maha baik Mbak Saya percaya gak ada yang gak mungkin Kalau kita mau berusaha dan berdoa Padahal sholawat saya itu bolong-bolong Mbak Sehari kadang cuma seribu Besoknya gak bisa seribu Dan sholat saya juga gak lima waktu Tapi Allah baik Apalagi saya istiqomah Apa gak mungkin Apa gak makin baik Allah sama saya Makasih ya Mbak Mel Untuk motivasinya Semoga saya bisa istiqomah Sholawatnya dan sholat doa Dan sholawatnya doain saya Mbak Mel Supaya utang-utang saya segera lunas Nah itu tadi testimoni dari Mbak Ani di Tenggarung Tenggarung itu di Kalimantan Timur ya Kalau gak salah ya Jadi Masya Allah banget Mbaknya tuh Sholatnya kadang masih bolong-bolong Sholawatnya juga gak istiqomah Maksudnya kadang seribu Kadang kurang dari seribu Tapi Allah tetep kasih pertolongannya Tiba-tiba suaminya dapet bonus Tiba-tiba anaknya dikasih uang sama orang Dapet dotres mesin cuci Padahal mesin cucinya pas rusak Allah emang baik banget Tapi Mbak Kalau bisa jangan sampai ya Maksudnya paksa Paksa yuk Buat sholat Karena khawatir Dari Mbak Terbiasa Tinggalin sholat Tinggalin sholat Tinggalin sholat Nanti jadi terbiasa Kemudian menurut terbiasa Udah gak ada rasa besar lagi dalam diri kita Itu yang ngeri Kalau kita udah gak Gak ada rasa bersalah Ketika kita meninggalkan sholat Itu ngeri banget Jangan sampai Kita jadi orang yang lalai Dan kalau udah lalai Akhirnya apa? Doa-doa Rasanya makin jauh Akhirnya Tambah masalah baru Misalnya tambah utang baru Tambah masalah ini Masalah itu Karena banyak juga kan orang yang Saya udah sholawatan Udah setahun Udah dua tahun Tapi doa saya kok gak dikabulkan Mereka baru sholawat Gue dikabulkan Iya Memang setahun Dua tahun Tiga tahun Lima tahun Memang Tapi sholawatnya gak istiqomah Hari ini sholawat Besok enggak Hari ini sholawat Besoknya sholawat Misalnya hari seribu Besoknya enggak Besoknya enggak Besoknya enggak Itu Memang sholawat Selama lima tahun itu sholawat Tapi gak istiqomah Ya sama aja Boong Belum lagi Ketika kita sholawat nih ya Misalnya Si A nih sholawat Dapet seribu Allah hapus doang Sepuluh ribu dosa Ya kan Allah beri sepuluh ribu rahmat Tapi dia gak sholat Dia ngelakuin dosa-dosa yang lain Dosa kan setiap hari kita lakukan Dia mengalir ya Entah apapun itu Akhirnya Apa namanya Nambah-nambah-nambah-nambah dosanya Ya dengan Bertambahnya dosa Sholawatnya juga kurang Ya udah Lebih berat Timbangan dosanya Daripada timbangan pahalanya Ya udah Masalahnya kelar-kelar Utangnya nambah terus Nambah terus Gitu loh Jadi Kita jangan nyalahin Kenapa aku udah sholawat bertahun-tahun Lihat lagi Intropeksi diri lagi Apa bener Bertahun-tahun itu Sholawatnya Bener-bener sholawat Apa bener Udah benerin sholawatnya Udah sholawat Terus benerin sholat Jangan-jangan Sholawatnya gak isi koma Sholatnya juga bolong-bolong Gitu ya Coba deh Intropeksi lagi Lihat lagi Aku yakin kok Jawabannya pasti bener itu Sholatnya mungkin Lalai Kemudian yang kedua Sholawatnya juga kurang Gitu ya Oke teman-teman terima kasih udah nonton Mudah-mudahan bermanfaat Jadi motivasi buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak Ani Dan juga tadi yang pertama Mbak Zelda Segera lunas utangnya Dimudahkan semuanya Urusannya Istiqomah dalam bersolawat Amin Amin Berbalik Tidak mau lagi Kita berusaha Deketin Allah Mau sampai kapan Kita ada di kehidupan Yang begini-gini aja Yang susah Yang banyak masalah Yang ruwet Gitu ya Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa